Ini hamparanya bagus, tanahnya syukur, cuma urusan pengelolaan airnya ya Pak ya. Pokoknya dari Kementerian Pertahanan kita sikat habis, beresin. Wakil Menteri Pertahanian Sudaryono melakukan kunjungan kerja ke Desa Tambah Mulio, Kejamatan Jagenan Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Jumat 4 Oktober 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kondisi lahan pertanian yang terdampak kekeringan parah akibat cuaca ekstrim El Nino, sekaligus memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Wamentan Sudaryono mengunjungi dua lokasi, yakni kawasan persawahan yang sudah memiliki embung dan kawasan tandus yang belum memiliki akses air memadai. Wamentan Sudaryono atau yang akrab di Sapa Pasdar ini menekankan pentingnya ketersediaan air bagi sektor pertanian. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk mengatasi masalah kekeringan yang sedang dihadapi petani dan upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam rangka kunjungan kerja, kita mendapatkan laporan ada potensi lahan yang subur, baik, tapi terkendala masalah pengelolaan air, sumber air, dan seterusnya. Kondisi tanah di sini, di bawah kelihatannya tanah. Jadi airnya nggak meresap dengan baik, sehingga kalau hujan tergenang semua, orang nggak bisa nanam. Sementara pas kemarau kemudian kering kerontang nggak ada air. Nah, kepala desanya berinisiatif untuk membangun umbung, umbung itu kayak waduh kecil tadi, sebagai salah satu solusi. Selain itu juga kami kan berkepentingan supaya lahannya jadi lahan produktif, Pak ya. Petaninya sejahtera, produksinya bagus. Wamentan Sudaryono menyampaikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan lahan pertanian mendapatkan akses yang mencukupi. Wamentan Sudaryono juga menargetkan perluasan areal tanam padi di seluruh Indonesia menjadi 1,2 juta hektare pada bulan Oktober 2024 dengan pati, kudus, demak, jepara, dan gerobogan sebagai daerah sentra produksi beras. Kita ingin betul-betul, kalau mau seluruh sembadah itu nggak ada cara lain ya harus nanam. Jawa Tengah di atas 100 ribu? Jawa Tengah di atas 100 ribu. Nah, di Jawa Tengah ini jatahnya di atas 100 ribu. Ya, Cilacap, ya Banjar Negara, ya mana lagi yang daerah sentra. Kabupaten Semarang itu kan banyak ya daerah agrarisnya, daerah padinya. Nah, ini kita push untuk supaya nanam padi semua di bulan Oktober ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Fatih Albana, Tim TV Tani, menggabarkan.